Kali ini kita mau nyeting LTP1, LTP2 atau Fast Stage 1, Fast Stage 2 dari Power Amplifier MP50D Jadi supply sudah saya kasih, disini terdapat 2 supply ya, 2 supply simetris kalau mau main kelas A, kalau mau main kelas B tinggal di jumper aja ini nih, 2 supply ini Kalau mau main kelas A, ada 2 supply, yang pertama ini supply 1, konek ke sini, ini negatifnya Negatifnya, negatifnya, ini supply pertama di PCB tertulis 56V, tapi saya cukup kasih 52V, karena kebetulan punya trafonya ini Trafonya kecil, ini cuma 3A, sebenarnya butuh arusnya kecil juga sih, cuma 500mA lah per kit Jadi total 1A untuk PSU 1 yang 56V, sedangkan PSU kedua, range dari 25V sampai 32V Dengan, nah kalau ini arusnya agak besar nih, karena dia akan mencatuh Final Stage Usahakan agak besar ya, mungkin sekitar paling rendah itu 400V, 25V sampai 32V, ini negatifnya, disana positifnya, ini groundnya gitu Ini sudah saya connect, ke lokan listrik ya, sudah saya connect, supply kedua, ini supply pertama, kita mau setting ini, LTP1, LTP1 tuh ini nih, JVT kecil ini ya Yang nanti dipengaruhi oleh VR ini yang pertama, DCO, yang kedua adalah untuk setting CCS Ini LTP1 tuh, untuk settingnya perlu 2 ini nih DCO nya pastikan dulu mendekati 0, lalu untuk CCS, diukurnya disini Di resistor yang mencatuh JVT, ada 2, boleh yang ini, yang warna merah ya Nilainya 2K2, boleh yang mana aja, kebetulan saya pakai yang ini Ini tuh harus terukur antara 1,8V sampai 2V, ini kebetulan saya sudah setting nih Yang di setting adalah ini Terukur ternyata 1,8V, saya memang harap, yang saya harapkan adalah 1,8V ya, ini Dengan cara memutar tripod ini Kalau udah match antara 1,8V sampai 2V, ini biasanya langsung nyala nih Led ini, ini menandakan LTP1 atau FAS1 sudah selesai Saat ini saya akan lanjut ke FAS2 FAS2 ini terdiri dari transistor ini, 2 ini dan 2 ini, FAS2 nih Yang akan saya lanjutkan sebenarnya dengan transistor final nih, yang ada HS nya ini dan ini Ini diukur di resistor kolektor nya driver Untuk settingnya adalah VR yang ini, terimport yang ini Ini sesuai manualnya terukur antara 900mA, 900mV sampai 1,2mV Ini saya mau setting, ternyata disini masih terbaca 2,2 Ini harus diturunkan sampai 1,2V Dengan cara muter ini, muter transistor yang ini ya, VR yang ini ya Saya coba anti puter Oke teman-teman, yang tadi saya udah putar ya, VR yang ini Dan sekarang sudah terbaca 1,199V Ini sudah sesuai harapan saya, sebenarnya harapan 1,2V Tapi ya itu okey lah, beda 0,001V gitu ya Di diukur di, ini Air kolektor nya transistor driver Yang nilainya 82 Ohm Terbaca 1,198V 1,199V Ini sudah masuk range, sesuai manualnya Di LTP1 terbaca 1,8V Memang sesuai kehendak saya ya Jadi ini step 1 dan step 2 sudah selesai Tapi ini perlu dipastikan ulang, ukur ulang DCO nya Sekarang akan lepas yang ini deh Ini udah, karena udah salah satu akan saya gunakan Untuk mengukur DCO salah satu multitasker nya yang ini nih Yang ini nanti saya lepas dari sini Saya akan ukur DCO nya di output speaker ya Sama ground Saya lepas dulu Yang penting disini udah pasti fix antara LTP1, LTP2 Sudah selesai Tinggal ukur nanti DCO ulang Oke, gitu teman-teman Oke, ini udah saya pindahkan teman-teman Digunakan untuk ukur DCO DCO terbaca ternyata 1,6mV Masih bagus sih Masih cukup baik 1,6mV, 1,4mV Disana 1,9, 1,190 ya Masih oke Ini kalau saya coba bisa mendekati 0 banget Saya coba putar Semoga bisa Tapi ini udah cukup baik ya Fans nya di bawah 20mV lah Ini terbaca 1,6mV udah sangat baik Oke, nanti saya coba turunkan ke 0 Tapi ini saya udah puas beginilah Cukup 1,6mV Itu teman-teman Jadi step 1, step 2 Untuk power amplifier MP50D ini Cukup baik lah Cukup baik, sudah selesai Tinggal dipasang panel Untuk ukur step terakhir Kita teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya